Intro Shalom Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita masih menikmati kebaikan Tuhan Haleluya Yesus menyelamatkan kita dari dosa yang menghakimi kita Yesus menyelamatkan kita dari dosa yang membawa kita ke neraka Yesus menyelamatkan kita dari dosa yang menghancurkan hidup kita Ini berita kesukaan Amin Ketika kita mendengar kita sudah ditebus atau diselamatkan dari hukuman Akibat dosa kita dari kutuk Ketika kita menyadarinya maka ini yang memberikan sukacita bagi kita Ini adalah kabar kesukaan Yesus memberitahu perempuan yang kedapatan bersinah Yesus berkata Aku pun tidak menghukum kamu Pergilah, jangan berbuat dosa lagi Mulai sekarang Yesus menghapus penghukuman akibat dosa Dan ini memberi kekuatan kepada perempuan ini untuk bangkit dan tidak berbuat dosa lagi Immanuel, Immanuel Allah menyertai kita Apakah kita tertarik untuk membahas kata Immanuel ini? Allah menyertai kita sekalipun kita tidak sempurna Sekalipun kita banyak kesalahan dan kegagalan Allah menyertai kita, apa maksudnya? Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang anak muda Anak muda ini adalah korban iri hati dari saudara-saudaranya Pada akhirnya saudara-saudaranya menjualnya kepada pedagang Ismail yang membawa dia ke Mesir Pada waktu itu usianya masih muda sekali Di Mesir anak ini dijual Anak muda ini dijual sebagai Buddha Anak muda ini adalah Yusuf Seseorang yang bernama Potifar membeli Yusuf sebagai Buddha Dan membawa ke rumahnya Apa artinya Immanuel secara praktis? Kalau kita mau tahu apa artinya Immanuel secara praktis Kita bisa lihat cerita ini Cerita kisah tentang Yusuf Di dalam Kitab Kejadian 39 Bagaimana keadaan Yusuf pada waktu Yusuf dijual sebagai Buddha? Pada waktu Yusuf dijual dan dibeli oleh Potifar Yusuf dalam keadaan telanjang Biasanya Buddha-Budak yang dijual ditelanjangi Pembelinya harus cek secara detail Harus cek betul-betul apakah ada sakit kulit atau tidak Apakah ada penyakit menular atau tidak Karena akan dibawa pulang ke rumah Bisa membahayakan nanti kalau sakit Setelah Yusuf dibeli Sesuatu yang luar biasa terjadi Ayat yang kedua dikatakan Di sini dikatakan Kejadian 39 Tetapi Allah menyertai Yusuf Apa yang terjadi setelah itu? Sebelumnya Yusuf tidak punya tabungan Perhatikan Yusuf tidak punya investasi Yusuf sendiri Tidak ada pendukung dana Tidak ada keluarga Yusuf tidak punya apa-apa Dia telanjang Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Perhatikan baik-baik Selanjutnya dikatakan Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Jadi inilah definisi Allah tentang Immanuel Kalau Tuhan menyertai kita Immanuel Maka kita akan selalu menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan kita Jadi kalau Tuhan menyertai kita Tuhan hanya peduli dengan kita Tuhan hanya memperhatikan kita Dimanapun kita berada Kita diberkati Dibuat berhasil Kalau berkat Tuhan ada di dalam kita Ke lokasi manapun kita melangkah Di tempat manapun kita berada Di tempat itulah kita diberkati Lokasi itu tempat itu diberkati Kita ke kota Kotanya diberkati Kita bekerja di perusahaan ini Perusahaannya diberkati Kita masuk ke toko yang sepi Sebentar lagi tokonya rame Saudara percaya? Akan hal ini? Amin Immanuel Yesus menyertai kita Allah menyertai kita Yesus tidak memperhitungkan dosa-dosa kita Kalau Yesus memperhitungkan dosa-dosa kita Allah memperhitungkan kesalahan kita Maka Yesus tidak bisa bersama-sama dengan kita Karena Allah adalah Allah yang kudus Iya kan? Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang Yusuf kerjakan Waktu Yesus berjalan di dalam dunia ini Apapun yang Yesus kerjakan semuanya berhasil Yesus menyentuh orang kusta Orang kusta jadi tahir Disembuhkan Di tangan Yesus ada lima roti dan dua ikan Bisa kasih makan lima ribu orang lebih Sampai kenyang Sekarang Yesus yang sama ada di dalam kita Immanuel Allah menyertai kita Satu hal lagi tentang Immanuel Kita masih ingat cerita tentang Raja Yosafat Raja Yosafat dikepung oleh musuh-musuhnya Ada Bani Amon, Bani Moab Orang-orang pekudungan Seir Apa yang Raja Yosafat lakukan? Raja Yosafat pergi mencari Tuhan Dan Tuhan mengatakan kepada mereka Di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur Berdiri saja di tempat itu Dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu Tuhan akan menyertai kamu Dengan kata lain Immanuel Allah menyertai Jadi Immanuel Tuhan menyertai kita Allah menyertai kita bukan hanya berbicara tentang keberhasilan Tetapi juga berbicara tentang Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita Ketika kita ada di dalam konflik Tuhan memberikan kemenangan Kemenangan dalam menghadapi masalah Kemenangan dalam menghadapi sakit penyakit Kemenangan dalam menghadapi keraguan Kemenangan dalam menghadapi keputus asaan Kemenangan dalam menghadapi kegagalan Raja Yosafat menerima petunjuk Tuhan untuk tidak usah bertempur Berdiri saja di tempat Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat selanjutnya Mereka hanya fokus sama Tuhan Mereka hanya menyanyikan nyanyian tentang kasih karunia Tuhan Alkitab mengatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai Dan menyanyikan nyanyian pujian Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan Maka Tuhan membuat musuh-musuh mereka saling bunuh-membunuh Raja Yosafat mengalami kemenangan tanpa harus berperang Ini Immanuel Tuhan menyertai kita Ini kabar kesukaan Ini berita natal Immanuel Tuhan menyertai kita Tetapi yang menjadi masalah adalah Tidak sedikit orang Kristen Kita orang percaya kadangkala bertanya Kalau saya berbuat sesuatu yang salah Kalau saya jatuh dalam dosa Pertanyaannya apakah Tuhan masih ada bersama-sama Dengan saya Apakah Tuhan Allah masih menyertai saya Pak Apakah Tuhan masih memberkati saya Alkitab mengatakan bahwa Allah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Di dalam perjanjian lama Allah berkata Aku akan menyertai kamu Kalau kamu berhasil melaksanakan Melakukan hukum Taurat Kalau kamu gagal melakukan hukum Taurat Aku tidak akan menyertai kamu Hal yang demikian tidak akan pernah terjadi lagi Hari ini Allah berkata Immanuel Immanuel Allah menyertai Allah menyertai Sekali-kali tidak akan meninggalkan Sekali-kali tidak akan membiarkan Tetapi perhatikan baik-baik Baiklah kita semua fokus Fokus kepada Yesus dan kasih karunianya Fokus kepada kemurahannya Fokuslah kepada Yesus Bukan fokus kepada keberhasilan Bukan fokus kepada kesembuhan Bukan fokus kepada perlindungan Pertolongan Pertolongan Kemenangan Umur panjang Kesehatan Kekuatan Kelimbahan Ini semua adalah bagian dari kemurahan Tuhan Bukan hanya ini saja Masih banyak lagi yang lainnya Yang tersedia buat kita Percayalah Jika kita Menyadari bahwa Tuhan di pihak kita Immanuel Allah menyertai kita Maka segala kebaikan surga Yang tidak kita pikirkan Yang tidak timbul dalam hati Tersedia bagi kita Mari Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan Shalom Amin